Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto bertolak ke Cina. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo ke luar negeri setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto ke Cina ditemani putra sematawayangnya Rago Hedi Prasetyo. Adapun, Prabowo akan menemui Presiden Cina Xi Jinping. Kementerian luar negeri Cina mengatakan pertemuan itu atas undangan Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan berada di Tiongkok mulai dari Minggu 31 Maret hingga 2 April. Jurubicara Kemenlu Lin Jian melalui situs resminya pada Minggu 31 Maret mengungkapkan isi dari pembicaraan Prabowo dan Xi Jinping. Diungkapnya, mereka bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Cina meyakini kunjungan Prabowo adalah peluang meningkatkan persahabatan Cina Republik Indonesia. Keduanya akan membahas berbagai isu penting. Prabowo telah berangkat hari ini didampingi oleh sejumlah pejabat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brig Janteni Edwin Adrian Sumanta juga menjelaskan kunjungan Prabowo ke Cina untuk membahas urusan pertahanan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brig Janteni Edwin Adrian Sumanta